Pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, Jona Asia yang mempertemukan timnas Jepang dan timnas Cina Sementara ini, hingga menit ke-86, tim Samurai Biru unggul 6-0 Data Statistik Menyajikan, timnas Jepang mendominasi jalannya pertandingan dengan 74% ball possession Menciptakan 15 tembakan, 8 tembakan mengarah ke gawang, dan 6 tembakan berbuah gol Jika hasil ini bertahan hingga pelit panjang dibunyikan, timnas Jepang akan menempati posisi pertama grup C dengan raihan 3 poin Sedangkan timnas Cina akan menempati juru kunci dengan raihan 0 poin